Nah di video kali ini saya akan beride kreatif membuat alat berguna dari baterai ABC seperti ini Nah alat apa yang akan saya buat dan bagaimana caranya Silahkan anda tonton video saya ini sampai dengan selesai Supaya anda memahaminya Oke baik sahabat saya akan mulai ide kreatif saya Demikian Hai sahabat jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah ini adalah baterai jadul sahabat Saya kira kalau anak kelahiran tahun 2000-an sudah jarang menggunakan baterai seperti ini Nah di video kali ini saya akan memanfaatkan atau membuat ide kreatif Dengan menggunakan baterai jadul ini sahabat Yang mana dulu pada saat saya sekolah Saya mendapat juara satu tentang praktek HIPA Nah Saya akan mengaplikasikannya sekarang Nah kemudian setelah kita sediakan dua buah baterai Lalu kita sediakan bambu Di sini saya membuat alat tanpa menggunakan solder Memang dulu solder ada sahabat Tetapi jarang kita punya Karena masa dulu listrik PLN belum merata di desa-desa sahabat Nah ini yang saya aplikasikan Setelah kita sediakan bambu atau bulu Nah kita potong seperti ini Kita buat di sini sahabat Yang mana pada masa itu sering dilakukan di waktu sekolah Praktek seperti ini Kalau saya tidak silap Di pelajaran IPA Nah kita sediakan dua buah sahabat Ini asli tanpa solder Membuat alat yang sangat berguna Hingga sampai saat ini Mengapa saya katakan jika Anak kelahiran tahun 2000an Tidak mengenal ini Karena sekarang sudah ada yang instan sahabat Tidak usah buat-buat lagi Nah kemudian kita buat seperti ini baterainya Lalu kita ambilkan karet Kita ikat Nah setelah seperti ini kita ratakan Nah kemudian bambu tadi kita buat Seperti ini sahabat Nah seperti ini Kemudian kita ikat karet lagi Apakah Anda pernah membuat seperti ini sahabat Ketika tahun 80an Kalau saya tidak silap 83-84 Waktu itu masih zaman serba gelap sahabat Nah Seperti ini Nah kemudian setelah Baterai kita buat seperti ini Lalu kita ambil Kabel sahabat Nah kabel Kita buat Kita potong Nah lalu kita Kupas ujungnya Kabel ini tadi kita buat di Baterai positif Satu sahabat Nah di positif Nah seperti ini Kemudian dinegatif Nah seperti ini sahabat Mainan Tempo dulu Tapi sangat berguna Nah kemudian Setelah seperti ini Kita ambil bulu tadi sahabat Atau bambu tadi Nah kita potong Sekitar kurang lebih 20 cm sahabat Nah lalu kita bagi dua Nah seperti ini Nah kemudian kita buat di baterai Sahabat Kita buat di baterai Seperti ini Aku aku mau Aku aku mau Koyang Kenapa Aku lem Batman Terima kasih Benatar Ianna I Deckya I lalu kita ambil dinamo ini dulu sering saya cari dari tab-tab rusak sahabat tab kaset pita kita ikat kabel sahabat kita kupas ujungnya lalu kita ikatkan ke dinamo ini nah kita ikat seperti ini sahabat kalau sekarang orang tidak mengenal ini lagi sahabat karena sekarang sudah banyak yang instan hanya dengan membeli jadi dulu saya membuat ini waktu saya SD dapat juara 1 sahabat pelajaran ilmu IPA di SD kelas 3 atau kelas 2 saya sudah lupa tepatnya di SD kelas berapa saya mempelajari ini sahabat membuat seperti ini sehingga saya dapat ranking pertama dalam bidang praktik ilmu IPA nah setelah kabel terpasang seperti ini kita buat disini sahabat disini seperti ini seperti ini pakai karet juga pakai karet juga pakai karet juga pakai karet juga nah lalu kita ambil tutup toples Nah udah buat seperti ini sahabat tentunya Anda sudah mendebak-debak mau buat alat apa ini nah saya gambar ya 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 Nah seperti ini sahabat, lalu kita anaskan. Nah ini agak kita rapikan sahabat. Nah setelah berlubang, lalu kita masukkan ke sini sahabat. Nah sudah jadi, kipas angin tempo dulu sahabat. Nah kita kupas kabelnya ini, kita lihat dulu perputarannya. Nah ini positif sahabat, ini negatif. Kita jepitkan saja ke bambunya. Nah lihat. Sudah jadi kipas angin sahabat, kipas angin tempo dulu. Buatan anak SD, anginnya cukup kencang. Terima kasih telah menonton! Nah demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik saran atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar dan salam kreatif! Terima kasih telah menonton!